Seekor paus berukuran panjang sekitar 5 meter dengan ciri fisik khusus bergigit tajam dan memiliki sirip di bagian punggung ditemukan mati di pinggir pantai Kampung Sukasari Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak. Menurut Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Barat wilayah 1 Serang, paus tersebut diperkirakan mati dan terdampar karena terbawa arus ombak yang cukup besar di perairan Samudera Hindia. Pihak BKSDA membantah bahwa satwa yang ditemukan tewas tersebut merupakan hewan mamalia langka jenis dugong. Pihak BKSDA memastikan bahwa satwa tersebut sejenis paus yang dinilai memiliki ciri fisik khusus. Itu bukan jenis dugong karena kalau dugong atau duyung itu tidak mempunyai apa namanya sirip di punggungnya gitu. Jadi rata kalau untuk dugong itu rata jadi tidak ada siripnya. Kalau tersebut kalau bukan dugong itu apa Pak? Ada kemungkinan itu jenis paus ya untuk memastikan jenis paus atau apanya mungkin ada ahlinya yang lebih memahami. Kalau ciri yang kemarin ditemukan itu seperti apa Pak cirinya Pak fisiknya? Kalau dilihat dari video dan foto dan juga informasi dari masyarakat bahwa yang pertama itu di atas punggungnya itu ada siripnya ya. Terus giginya juga tajam itu ada kemungkinan makanya tadi saya sampaikan itu ada kemungkinan itu paus untuk jenis. Agar tidak menimbulkan bau busuk dan mengganggu masyarakat, bangkai paus tersebut kemudian dibakar dan dikubur di sekitar lokasi penemuan. Arnumaranus dan Fadri Munawir melaporkan dari kota Serang.